Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang sahabat studio Fakultas Ilmu Budaya Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tamu Studio Fakultas Ilmu Budaya, beliau adalah Bu Eni Selamat siang Bu Eni Selamat siang Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillahirrahmanirrahim Lagi si Bu apa ini? Gini aja, ngajar sekolah Oke, tadi saya melihat anak-anak ya Kemarin juga Bu Eni juga Putri Putri juga sudah melakukan rekaman podcast Nah kami ingin mengetahui lebih lanjut lagi Itu program apa, mata kuliah apa, persetujuannya, outcome-nya apa Kalau boleh bercerita, silahkan Oke, terima kasih Ini tadi yang baru saja kami lakukan Di sini itu adalah judulnya studio practice Ini merupakan salah satu materi dalam pertemuan mata kuliah English for News Anchor English for News Anchor Di Prodi RKD itu Sastra Inggris Ini merupakan mata kuliah baru Jadi karena memang baru ditawarkan di semester ini Kurikulum berapa itu? Kurikulum tahun 2020 2020 Oh, 2020 2020 Ini baru diterapkan sekarang Kebetulan kalau untuk di dalam kuliahnya itu sendiri Kami memanggil, mengundang praktisi Karena memang, apa namanya Baik saya dengan Butri Itu kan memang basicnya bukan dari penyiaran Tapi kami lebih fokus di bahasa Inggrisnya Karena dalam salah satu pertemuan itu juga ada script writing Oke Nah itu kami bagian mengoreksi bahasa Inggrisnya Sedangkan kalau untuk teorinya Misalnya penyiaran, bagaimana menjadi seorang news anchor Itu disampaikan oleh dosen dari luar Yaitu dari komunikasi Ibu Mito Setiansa Sedangkan untuk prakteknya sendiri Itu kami mengundang praktisi dari Channel News Asia Singapura Yaitu news anchor Namanya Olivia Marjuki Terima kasih Olivia Yang membantu kami Jauh-jauh dari Singapura Orang Singapura atau orang Indonesia? Orang Indonesia tetapi berdomisili di Singapura Karena dia bekerjanya di sana Aslinya orang Indonesia Tetapi kemarin dalam perkuliahan Semua menggunakan bahasa Inggris Oke Seperti itu Jadi English for News anchor itu ya Memberikan bekal kepada mahasiswa Untuk mempunyai keahlian Untuk bahasa Inggris Menjadi presenter berita Tapi karena ini anak sastra Inggris Jadi dalam bahasa Inggris Oh hebat sekali ya Jadi mereka dibekali dengan keahlian tambahan ya Saya biasa memanggil Bu Eni ini dengan Mbak Karena dari sisi umur lebih tua saya Ya baik sekali Terus ini Mbak Kira-kira nanti anak-anak ada lagi tambahan nggak? Bagi bekal news anchor ini Apa hanya satu Satu mata kuliah Atau ada mata kuliah yang lain Untuk membekali mereka lebih lanjut? Yang kaitannya ada Inggris for Journalism Kan itu Jurnalism itu untuk Pengumpulan Apa namanya Berita Data beritanya Itu mereka ada sendiri Mata kuliah tersendiri Inggris for Journalism Jadi nanti Kayak semacam Dikolaborasikan gitu Mereka mencari beritanya itu Dengan menggunakan Teori Inggris for Journalism Kemudian nanti untuk Penyampaian beritanya itu sendiri Kalau jurnalism kan mereka Di media cetak Kalau di news anchor itu Mereka di media Apa namanya Audio visual Oke Sangat-sangat Inspiratif ya Teman-teman sahabat Fakultas Ilmu Budaya Apa yang disampaikan Bu Eni dan Bu Tri kemarin Bu Tri harusnya ada di sini Iya harusnya Bu Tri ini Mohon maaf Bu Tri Nanti kita Bikin sesi Tiga Tri Bu Anasari Bu Tri Wahyu Dan Tri Murniati Ini yang Tri Murniati Nanti kita bikin sesi Tersendiri buat Putri Terima kasih Bu Eni Atas informasi Yang diberikan kepada kami Mungkin ini sedikit Informasi juga Bagi teman-teman Dari Prodi yang lain Misalnya Ada Mata kuliah Atau kegiatan Yang berhubungan dengan Broadcasting Atau news anchor Silahkan Bapak Ibu bisa Bergabung di studio kami Mungkin itu ya Bapak Ibu Terima kasih atas Apa Join dengan acara kita Yang sangat singkat ini Terima kasih Bu Eni Atas semuanya Kita tutup Akhirul kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas Terima kasih atas Terima kasih atas